Di video kali ini saya akan membahas berbagai cara untuk mencari uang dari internet Kalau video yang sebelum-sebelumnya kan biasanya fokus pada hal detail tertentu ya Tapi di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat garis besarnya Kenapa? Karena kalau kalian sudah tahu gambaran besar atau big picture-nya Insya Allah akan lebih gampang untuk mengerti secara keseluruhan Bagaimana sih caranya untuk dapat uang secara online Selain melist down cara apa saja yang bisa mendatangkan uang dari internet Saya juga akan belak-belakan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya Serta kira-kira kalian bisa dapat uang berapa Selain itu saya juga akan berbagi informasi berapa sih uang yang saya pribadi dapatkan per bulannya dari internet Ini maksud saya supaya teman-teman bisa punya referensi yang real Kira-kira bisa dapat uang berapa kalau nyarinya dari internet Makanya jangan lupa untuk subscribe dan tonton terus videonya sampai selesai Sebelum kita membahas detailnya Jangan lupa untuk subscribe dan like Karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Kalau kalian ingin dapat uang dari Youtube Silakan klik link di deskripsi Karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi Selain itu di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat Oke yuk lanjut lagi nonton videonya Selamat menonton Kayaknya hampir semua orang di dunia ini ingin uang tambahan ya Entah itu yang lagi nyari kerja, ibu rumah tangga, mahasiswa, pensiunan Sampai orang yang sudah punya pekerjaan harian pun rata-rata tidak akan menolak Kalau bisa dapat uang tambahan yang halal Dengan perkembangan teknologi Cara mencari uang zaman sekarang itu udah beda banget dengan 20-30 tahun yang lalu Kalau zaman dulu Orang di doktrin harus rajin belajar Supaya bisa masuk sekolah yang bagus Dengan tujuan bisa masuk universitas favorit Dan bisa dapat pekerjaan di perusahaan yang bagus atau jadi PNS Dan sebagainya Tapi zaman sekarang landscape-nya itu udah beda banget guys Dengan adanya internet Ada banyak sekali peluang untuk menghasilkan uang Bahkan gak sedikit juga cara-cara yang bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada kalau kerja kantoran Kita ambil contoh aja deh Atta Halilintar 20 tahun yang lalu Mana kebayang kita ada orang bikin video terus di upload Dan bisa dapat uang miliaran rupiah per bulannya dari uang iklan Gak kebayang Dan itu baru pendapatan beliau dari uang iklan AdSense doang Belum dari bisnis-bisnis beliau lainnya Seperti bisnis baju, kuliner, endorsean dari berbagai perusahaan dan sebagainya Dan kalau teman-teman gak merasa cocok jadi youtuber Jangan khawatir Karena ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang dari internet Ini saya list down ya Berikut daftar cara-cara menghasilkan uang melalui internet Mungkin ada beberapa yang saya skip dan gak masuk sini ya Tapi menurut saya kurang lebih seperti inilah daftarnya Bisa teman-teman lihat banyak banget Tapi yang menurut saya jarang dibahas oleh orang adalah Sebenarnya dari semua cara ini Yang mana sih yang paling berpotensi menghasilkan uang Kenapa penting untuk tahu ini? Ya karena kan waktu kita terbatas Selain harus mencari uang Kebanyakan orang kan punya tanggung jawab lain Entah itu mengurus keluarga, mengurus orang tua, harus sekolah, harus ke kantor dan sebagainya Nah dari daftar yang panjang ini Saya ingin mengkategorikan berdasarkan potensi uang yang bisa diperoleh dan resikonya Ini kalau kita gambar ya Asumsikan sumbu X atau yang horizontal ini adalah besar potensi uang Dan sumbu Y atau yang vertikal ini adalah seberapa tinggi risikonya Jadi kita bisa lihat disini ada 4 zona Zona 1, 2, 3, 4 Berdasarkan risiko dan kemungkinan pemasukan yang bisa kita dapatkan Sekarang kita coba petakan ya Daftar cara mencari uang yang tadi saya sudah list down ke zona-zona ini Sebagai catatan Ini saya membaginya berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya secara umum Kalau teman-teman ada yang nggak setuju Atau punya pengalaman yang berbeda-beda ya nggak apa-apa Kita bebas beropini aja ya Zona yang pertama ini saya sebut zona low risk low return Alias resikonya rendah Tapi biasanya dapatnya juga nggak bisa banyak Atau dengan kata lain Kalau jajan baso sih masih bisa lah Tapi uangnya itu bukan buat bayar cicilan rumah gitu Kalau saya disuruh naruh angka Ya mungkin katakanlah nominalnya di bawah sejuta deh sebulan Yang saya kategorikan di zona 1 ini misalnya Main game Misalnya aja Kazin atau Papi Town Mungkin ada yang bilang Wah mbak masa sih main game di zona 1 Kan yang pro gamer bisa jadi milioner Iya itu kan pro gamer Tapi aslinya ya Berapa banyak sih secara statistik orang yang bisa jadi pro gamer Maksud saya disini itu ya Game-game yang ngakunya penghasil uang Tapi kalau kita kerjain sebenarnya uangnya nggak begitu banyak Biasanya kalau orang biasa yang cuma nongkrong-nongkrong Kayak misalnya main Papi Town atau main Kazin Dapatnya itu nggak akan banyak Yang bisa dapatnya rada banyak adalah Influencer yang bagi-bagi kode referral Biar orang lain pada daftar pakai kode dia Tapi kalau influencer atau referral Saya taruhnya di kategori yang berbeda Bukan disini ya Selanjutnya isi survei online Ini bisa pakai Toluna, YouGov, dan sebagainya Ini bisa sih menghasilkan uang Tapi jumlahnya nggak banyak Silahkan link ada di deskripsi ya Kalau kalian mau mencoba Selanjutnya jadi penonton bayaran Ini menurut saya cara yang paling simpel banget Tinggal nonton video Youtube aja beberapa detik Nggak perlu banyak mikir Dan kalian sudah bisa mendapatkan uang Dan terbukti membayar juga Kalau yang lokal ada Raja View Kalau mau yang dolar ada surf.be Silahkan link ada di deskripsi ya Kalau teman-teman ingin mencoba Saya juga pernah membuat video yang terpisah mengenai ini Bisa sih dapat uang Tapi jumlahnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak banget Paling buat jajan Tapi ya lumayan lah Kalau teman-teman punya waktu luang yang ingin dimanfaatkan Selanjutnya bikin e-book Bikin e-book itu sebenarnya Masalahnya itu bukan dibikin e-booknya Bikinnya mungkin manageable lah Nggak seberapa susah Tapi yang sulit itu adalah Cari orang yang mau bayar untuk beli buku digital Apalagi zaman sekarang Kalau menurut pengamatan saya secara kultur Orang semakin kesini semakin jarang baca buku Kecuali dalam konteks untuk keperluan sekolah Atau keperluan kuliah Tapi kalau teman-teman memang passionnya menulis buku Ada juga contoh suksesnya Misalnya Kang Dewa Eka Brayoga Tapi metode beliau itu bukan e-book ya sebenarnya Tapi buku pre-order Beliau dulu waktu di awal-awal menerapkan sistem pre-order Jadi bukunya itu diiklankan secara online Kemudian kalau ada yang beli Ditunggu sampai jumlah kuota tertentu Kalau udah cukup jumlah yang mesennya Baru kemudian bukunya dicetak Nah kalau cara ini bisa dapet uang Karena mengurangi kemungkinan rugi Selanjutnya jadi penulis kontributor Ini misalnya nulis untuk di website orang lain Atau di majalah, di koran dan sebagainya Menurut pengalaman saya pribadi ya Susah banget untuk nembus meja editor Bisa jadi ya kalian kirim kayak 30 artikel Mungkin yang diterima cuma satu Dan seterusnya Kecuali kalau kalian sudah punya banyak pengalaman Atau sudah terkenal Dan tarif bayarannya itu Menurut pengamatan saya Tidak selalu menyesuaikan dengan zaman Ini saya dulu nih pernah ya Waktu kuliah nulis untuk salah satu majalah Bayarannya waktu itu Rp50.000 Saya gak akan sebutkanlah majalah mana Terus beberapa waktu yang lalu Saya sempat cek Ternyata 15 tahun kemudian Bayarannya itu kurang lebih tetap segitu Jadi menurut saya Cara ini bisa sih menghasilkan uang Tapi susah Susah untuk diterima oleh editornya Dan susah untuk dapat banyak Selanjutnya Cara mencari uang lain di zona 1 Adalah jual foto atau jual desain secara online Misalnya aja lewat shutterstock, getty dan sebagainya Untuk dapat uang dengan cara ini Kalian harus jago banget Atau temanya unik banget Tapi yang pertama-tama ya Susah untuk melewatin juri internalnya Dan kalaupun ada yang beli Biasanya uangnya gak seberapa Uangnya dikit-dikit gitu Nah selanjutnya Ada beberapa aktivitas yang saya taruh Antara zona 1 dan 2 Misalnya aja list yang dibawah ya Print on demand Afiliasi atau referral dan sebagainya Ini kenapa saya taruh di tengah-tengah Karena resikonya sebenarnya relatif rendah Tapi jumlah uang itu bisa sedikit Tapi bisa juga banyak tergantung usaha teman-teman Ini yang saya kategorikan di zona antara 1 dan 2 ini Misalnya aja print on demand Ini bisa lewat redbubble, teespring dan sebagainya Print on demand ini basically Kita tinggal upload desain kita Atau bisa juga kita upload desain-desain yang memang license free Kemudian desain itu diterapkan menjadi t-shirt, gelas, tas dan sebagainya Tapi barangnya itu belum diproduksi Sampai ada yang mesen Nah kalau ada yang pesen Barulah akan diproduksi oleh pihak produsennya Dan kita akan dapat komisi dari transaksi tersebut Cara ini enaknya Kalian tinggal kerja sekali Upload Abis itu tau beres Kalau ada yang pesen Nanti akan ditransfer ke kita Setelah memenuhi jumlah minimal penarikan tertentu Nah dari pengalaman saya Nge-uploadnya sih gampang Tapi yang susah itu adalah mendapatkan pembelinya Makanya desainnya harus bagus banget Unik dan kalian biasanya harus upload dalam jumlah yang banyak banget gitu desainnya Gak bisa cuma upload 1 atau 2 Terus ngarep dapat uang itu gak bisa Bisa-bisa kalian tuh harus upload Misalnya 300, 500 desain Seperti itu Nah selanjutnya Adalah bisnis afiliasi atau referral Bisnis ini intinya adalah Kita menyarankan orang Untuk membeli jasa atau produk tertentu Dan kemudian kita akan dapat komisi dari perusahaan yang bersangkutan Cara ini bisa dapat uang lumayan banyak sih Terutama kalau kalian punya banyak follower atau subscriber Enaknya bisnis afiliasi atau referral itu Karena si pembelinya Akan deal langsung dengan perusahaan yang bersangkutan Jadinya kita gak usah ikut pusing Kalau barangnya rusak Atau mereka minta exchange dan sebagainya Selanjutnya Bisa juga dapat uang dari menjadi freelancer Di website-website Seperti Fiverr, People Per Hour, Sampingan.id dan sebagainya Nah jadi freelancer itu intinya kita menukar waktu dan keahlian kita Untuk membantu orang lain Tentunya dibayar ya Kalau di luar negeri ada Fiverr, People Per Hour, dan sebagainya Kalau di dalam negeri ada yang namanya sampingan Tingkat kesulitan tugasnya bervariasi Mulai dari yang gampang banget sampai yang rumit Yang saya suka dari jadi freelancer adalah Anda cukup punya waktu atau keahlian Tapi tidak harus punya ijasa Selanjutnya Cara lain adalah untuk menjadi guru online Nah cara ini bisa diterapkan Kalau Anda punya keahlian Dan memang senang berbagi Ini misalnya aja ya Kalian bisa jadi pengajar online Di ruangguru.com Untuk ngajarin materi sekolah Cara ini cocok untuk Anda Yang bagus di akademis Dan tidak harus punya banyak follower Karena pihak ruangguru Yang akan mencarikan kliennya Ini silahkan ya Klik link di deskripsi Karena saya sudah pernah membuat Video terpisah tentang bagaimana Cara untuk daftar menjadi pengajar di ruang guru Atau untuk kalian yang punya keahlian khusus Entah itu menggambar, public speaking, interior design, dan sebagainya Kalian bisa juga membuat kursus online atau webinar Di mana orang perlu membayar Kalau mau mengakses kursus kalian Ini bisa lewat Udemy, Skillshare, Coursera, dan sebagainya Tapi tantangannya adalah bagaimana caranya Untuk dapat peserta Biasanya cara ini bisa dipakai Kalau kalian sudah lumayan terkenal Atau punya banyak follower Nah, kita beralih ke zona 2 ya Di mana resikonya Atau modalnya lumayan rendah Tapi keuntungannya bisa dapat banyak Yang menurut saya Masuk di kategori ini adalah Dropshipping, jadi reseller, jadi youtuber Punya blog atau website sendiri Atau jadi influencer Nah, zona 2 ini adalah yang menurut saya Berpotensi pemasukannya untuk menggantikan gaji karyawan Karena dari sini kalian bisa dapat belasan Bahkan puluhan juta rupiah Tapi semuanya tentunya tergantung usaha kalian juga ya Dari zona 2 ini Kalau saya disuruh milih lagi Yang relatif cepat untuk mendatangkan keuntungan adalah Jadi dropshipper atau jadi reseller Nah, apa sih bedanya dropshipping sama jadi reseller? Kalau dropshipping itu Kita cuma mengiklankan barang Kemudian kalau ada yang beli Baru kita forward orderan ke si suppliernya Kemudian supplier itulah Yang akan mengirim ke pembeli secara langsung Jadi kita bahkan gak pernah pegang barangnya secara fisik Keuntungannya kita ambil dari selisih harganya Kalau jadi reseller Teman-teman itu harus pegang stok dulu Meskipun jumlahnya bisa banyak atau sedikit tergantung modal kalian ya Barangnya itu bisa beli dari pabrik Atau beli dari distributor dan sebagainya Kalau ada yang beli Teman-teman yang packing dan kirim sendiri Silahkan mampir ke channel saya Karena saya sudah lumayan sering ya Membuat video untuk jadi dropshipper Atau jadi reseller untuk berbagai barang Mulai dari snack, frozen food makanan Jepang Cover mobil, baju bayi dan sebagainya Untungnya bisa dapat berapa? Kalau dari pengalaman saya pribadi Profit dari dropshipping atau jadi reseller itu Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda Kira-kira bisa belasan sampai puluhan juta rupiah per bulannya Ini yang saya bicarakan bukan omset ya Profit Jadi sudah berupa keuntungan Cuma bedanya adalah di resikonya Kalau jadi reseller karena masih pegang barang Ada resikonya karena barangnya bisa gak laku dan kemudian kalian bisa rugi Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang dropshipping Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan silahkan komen di bawah Kalau banyak yang tertarik mungkin saya akan membahas lebih lanjut Step by step cara jadi dropshipper Mulai cara nyari supplier, menentukan dagangnya dimana, cari gambar, copywriting dan sebagainya Selanjutnya, kalau punya blog sendiri, jadi youtuber atau jadi influencer Cara-cara ini bisa juga menghasilkan uang dalam jumlah yang besar Tapi biasanya cara-cara ini butuh waktu tahunan untuk mendapatkan jumlah rupiah yang signifikan Biasanya kalau followernya sudah banyak Tipe-tipe usaha ini kemudian dikombine juga dengan bisnis afiliasi atau dagang online Selanjutnya zona 3 Dimana ini saya sebutkan high risk, high return Jadi risikonya tinggi Karena kalian mesti keluar modal yang lumayan besar Tapi potensi keuntungannya juga bisa dapat banyak banget Yang saya kategorikan di zona 3 ini adalah sebagai berikutnya Misalnya aja kerajinan tangan dimana kalian memproduksi barang sendiri Selanjutnya bisnis kuliner rumahan Ini termasuk kalau kalian mau buka catering Atau buka usaha kuliner rumahan yang kemudian didaftarkan ke go food atau grab food dan sebagainya Kenapa saya bilang risikonya relatif tinggi? Karena kalian butuh modal yang lumayan banyak dan ada risiko bahan bakunya akan basi kalau tidak laku Tapi kalau teman-teman passionnya memang disini ada juga cara ngakalinnya untuk mengurangi kemungkinan rugi Misalnya beli bahan baku secukupnya atau pakai sistem pre-order Jadi kalian baru masak kalau ada yang pesan Selanjutnya trading Trading ini bisa saham, foreign exchange, logam mulia, bitcoin dan sebagainya Banyak orang yang bisa kaya dengan cara-cara ini Tapi risikonya juga lumayan besar teman-teman Kalau teman-teman tertarik bisa juga trading dalam jumlah yang kecil dulu Tapi pastikan teman-teman harus rajin cari informasi untuk belajar ya Selanjutnya ekspor-impor Nah ekspor-impor barang ini bisa menghasilkan uang yang banyak banget Tapi tantangannya adalah lumayan susah untuk cari informasi dan koneksinya Kenapa saya bilang high risk? Karena ada kemungkinan ketipu, barang yang stuck di custom dan sebagainya Untuk teman-teman UMKM yang ingin ekspor Kalian bisa menghubungi kementerian perindustrian dan perdagangan Karena mereka punya program pendampingan untuk UMKM yang ingin go international Selanjutnya adalah rental rumah atau kendaraan Ini termasuk kalau teman-teman ingin punya rumah kontrakan Menyewakan rumah dari aplikasi Airbnb, kos-kosan, rental kendaraan dan sebagainya Kalau teman-teman memang punya modal, cara mencari uang tambahan di zona 3 ini bisa dipertimbangkan Tapi kalau modal kalian pas-pasan atau bahkan nggak punya modal Ya saya sarankan dululah fokus ke zona 2 Nah selanjutnya ada zona 4 Dimana menurut saya resikonya lumayan tinggi Padahal untungnya nggak seberapa Nah di kategori ini saya contohkan adalah jasa titip Kalau jasa titip lokal, resikonya mungkin masih bisa dimanage ya Asal kalian teliti belinya Dan juga packingnya bagus untuk mengurangi resiko rusak pada saat shipping Tapi kalau kita sudah bicara jasa titip antar negara Resikonya jadi jauh lebih tinggi Karena bukan cuma resiko salah beli, barang cacat Tapi juga ada resiko barangnya itu bisa lolos custom nggak Kemudian biaya-biaya cukainya gimana dan sebagainya Sekali lagi ini pengkategoriannya berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya secara pribadi ya Tiap orang sah-sah aja kalau punya pendapat yang berbeda-beda Kenapa saya sharing ini niatnya bener-bener Supaya membantu teman-teman memfokuskan energi dan waktu Di area-area yang memang berpotensi untuk menghasilkan Sebagai catatan ini nggak berarti teman-teman harus pilih salah satu ya Malah lebih bagus kalau teman-teman pilih beberapa Supaya kalau usaha yang satu macet masih ada alternatif penghasilan dari sumber lainnya Kalau saya pribadi, fokus saya tuh ada 4 hal untuk saat ini ya Dropshipping, Youtube, Afiliasi Dan kalau kadang-kadang ada waktu luang saya ngisi survei online juga Pernah nggak saya coba aktivitas penghasil uang lainnya? Pernah Sebagian cara-cara yang saya ajarkan di channel ini Saya pernah coba sendiri juga Tapi ujung-ujungnya saya fokus sama usaha-usaha yang menurut saya menghasilkan Dan ada unsur cocok-cocokan juga ya teman-teman Dengan selera dan gaya hidup kita masing-masing Dari keempat aktivitas ini Perbulannya dari internet saya bisa dapat keuntungan sekitar 25-35 jutaan lah per bulan Ini profit ya teman-teman bukan omset Kalau saya urutkan, mayoritas itu saya dapat masih paling banyak dari Dropshipping Yang kedua dari Afiliasi Yang ketiga dari Youtube Dan yang terakhir dari Survei Online Tapi kalau saya lihat progresnya Ini kemungkinan pemasukan dari Youtube Akan bisa menyalip pendapatan dari Afiliasi dalam beberapa bulan ke depan Ya insya Allah ya Mudah-mudahan rezekinya terus dilancarkan oleh Gusti Allah Nah kenapa saya sharing jumlahnya ke teman-teman Ini niatnya bukan untuk pamer atau gimana ya Tapi niatnya benar-benar Supaya teman-teman itu bisa punya referensi yang real Oh ternyata meskipun hanya ibu rumah tangga biasa Tapi kalau mau usaha Bisa juga dapat uang yang lumayan dari internet Meskipun tetap hanya di rumah saja Tentunya teman-teman kalau mau memilih kombinasi aktivitas yang berbeda Silakan aja gak ada masalah Karena sebenarnya segala hal kalau diseriusin Insya Allah bisa menghasilkan uang Semoga video hari ini bisa membantu Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan Silakan mampir ke channel saya Dan klik berbagai link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe ya Sekian dulu episode kali ini Dan selamat mencari uang tambahan Bye-bye Sampai jumpa